Alhamdulillah pembantian sertifikat ini dan harapannya bisa dikembangkan untuk proses industri lebih lanjut. Jadi bisa digunakan sebagai unit usaha, nanti dikembangkan menjadi unit usaha, terutama di Uncen maupun di Papua. Alhamdulillah ya sangat senang sekali dapat ada kegiatan ini karena dapat memberikan pencerahan dalam hal patent. Dan harapannya semoga para peneliti maupun para desain maupun teman-teman yang lain itu bisa mempatankan apa yang dia dapat dan hasil penelitiannya. Ya saya sangat happy ya, saya bangga karena perjuangan saya 3 tahun lebih, dari tahun 2022 sampai dengan hari ini. Jadi dengan mendapatkan sertifikat ini saya sangat bersyukur. Kegiatan ini sangat baik sekali karena untuk memberitahukan informasi ini kepada semua orang. Karena supaya kami yang tadinya awam mengerti benar bagaimana untuk melakukan, tidak hanya melakukan penelitian, tapi ada ujung-ujungnya. Penelitian yang kami lakukan itu ada manfaatnya. Jadi manfaat bisa untuk industri, bisa untuk masyarakat yang lebih banyak. Pada hari ini atas berkat Tuhan, saya bersama dengan mahasiswa yang pernah saya bimbing, Graziani Rumbino. Kami mendapatkan sertifikat patent sederhana. Perasaan kami tentu terhormat dan senang karena ini adalah penghargaan yang sungguh besar buat kami para peneliti. Dan justru perasaan kedua adalah termotivasi. Ingin menambah lagi semoga ke depan bisa menghasilkan luaran-luaran penelitian yang berhilir kepada patent-paten yang baru. Untuk kegiatan patent saya sangat mengapresiasi baik dari DJKI maupun kantor wilayah Kemanohomkam Papua. Sesungguhnya buat saya ini manfaat besar karena saya teringat tahun 2022 saya pernah mengikuti kegiatan pelatihan yang serupa. Dan saat itu draft saya dibantu, dilatih, sehingga akhirnya yang tadinya hanya draft tersimpan di komputer saya, akhirnya bisa juga disubmit dan proses yang panjang menghasilkan sertifikat patent. Jadi mari kita coba saja, segera saja drafting, buat saja draft patentnya, sehingga kita secara khusus yang ada di Provinsi Papua bisa menghasilkan lebih banyak patent dan paling utama semua hasil kekayaan ilmiah ini bisa terlindungi. Ketika kekayaan ilmiah bisa terlindungi, pada ujungnya kita bisa menghasilkan kesejahteraan buat masyarakat Indonesia. Terima kasih.